Izinkanlah saya dan Prof. G. Haji Maruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya. Jokowi minta maaf jika ada kesalahan atau kehilafan selama memimpin Indonesia sejak 2014. Mantan wali kota Solo itu mengaku tidak bisa menyenangkan semua pihak ketika menjabat. Jokowi menyadari bahwa dia dan Wapres Maruf Amin tidak dapat memenuhi harapan semua pihak. Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan K. Haji Maruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan hilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kata Jokowi di acara zikir dan doa kebangsaan menjelang hut ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2024. Jokowi menyadari bahwa dia dan Maruf Amin tidak dapat menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak. Jokowi menyebut tidak sempurna dan hanyalah manusia biasa. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna. Saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ujarnya, hanya milik Allah. Kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Diketahui, acara zikir dan doa kebangsaan ini merupakan rangkaian hut RI yang rutin digelar tiap tahun. Kegiatan ini selalu digelar pada 1 Agustus.